Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya ya oke teman-teman di hadapan saya disini sudah ada HP Vivo yang lupa dengan email atau akun Google nya awalnya handphone ini lupa dengan sandi atau password atau pola jadi di reset ya menggunakan metode recovery terus orangnya juga lupa dengan email dan akun Google nya teman-teman Oke teman-teman disini saya akan berbagi cara menghapus lupa email atau akun Google yang lupa ya pada HP Vivo Oke dengan cara yang gratis tanpa menggunakan komputer silahkan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe nya terlebih dahulu teman-teman Oke langsung saja ke caranya teman-teman Oke pertama-tama kita harus konekkan ke jaringan WiFi terlebih dahulu ya handphone nya teman-teman Oke sebelumnya disini sudah terkoneksi ke jaringan WiFi teman-teman disini sudah terhubung dan sudah ada keterangan disini ya jika teman-teman tidak ada jaringan WiFi bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya atau menggunakan hotspot teman-teman Oke karena saya disini menggunakan WiFi saya menggunakan jaringan WiFi ya teman-teman agar bisa terhubung ke jaringan internet Oke teman-teman selanjutnya teman-teman bisa langsung caranya seperti ini pertama kita masuk ke model back dengan cara tekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan ya tekan secara bersamaan seperti ini agar bisa masuk ke mode tailback ya teman-teman kita tekan terus-menerus seperti ini nah jika muncul tampilan seperti ini teman-teman pilih saja aktifkan di sini ya Oke ada keterangan aktifkan kita klik aktifkan Hai D selanjutnya kita ulangi kembali tekan volume atas dan volume bawahnya secara bersamaan seperti ini nah sekarang sudah masuk ke mode tailback seperti ini selanjutnya kita buat huruf L terbalik ya teman-teman seperti ini huruf L terbalik seperti ini ya kita harus buat L terbalik seperti ini dengan cepat dan akan ada keterangan seperti ini teman-teman pilih saat aplikasi digunakan ketuk saja dua kali seperti ini nah dan akan diarahkan seperti ini teman-teman pilih gunakan perintah suara kita klik satu kali terlebih dahulu selanjutnya kalian klik gunakan perintah suara ini dua kali ya teman-teman agar bisa masuk ke Google Assistant ya jadi klik dua kali lalu kalian ucapkan Google Assistant oke kita klik dua kali Google Assistant Oke setelah masuk ke Google Assistant teman-teman pilih keyboard di sini ada keterangan keyboard klik keyboard klik dua kali nah agar bisa masuk ke tampilan keyboard seperti ini selanjutnya teman-teman bisa matikan mode tailback nya seperti ini tekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan ya untuk masuk nah tolback nya sudah di non-aktifkan teman-teman jadi teman-teman tidak perlu menyentuh dua kali lagi cukup disentuh biasa sekarang kita lanjutkan kita masukkan kata-kata yaitu Open YouTube teman-teman tulis saja Open YouTube seperti ini lalu klik pencarian di sini nah secara otomatis akan diarahkan ke tampilan APK YouTube ya teman-teman eh kita taruh saja dah selanjutnya di sini ada keterangan lanjutkan kita klik saja lanjutkan boleh tidak usah diklik selanjutnya pilih ke pencarian di sini teman-teman ya di tampilan YouTube nya kita klik pencarian dan selanjutnya kita masuk di situs atau browser nya yaitu fnroom seperti ini terus garis miring bepas teman-teman nah disini ya teman-teman perhatikan jelas ya fnroom garis miring bepas teman-teman langsung saja klik dan akan diarahkan ke tampilan website seperti ini teman-teman pilih saja fnroom bepas Google akun yang paling atas yaitu ada keterangan 2024 langsung klik saja satu kali dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini nah selanjutnya teman-teman pilih setting ya agar disini bisa masuk ke tampilan pengaturan dan klik izinkan oke di sini sudah masuk ke tampilan pengaturan teman-teman perhatikan cukup jelas oke sekarang langsung kita cari yang namanya open clonenya yaitu pengelola sistem kita klik pengelola sistem ini teman-teman klik pengelolaan sistem nah selanjutnya teman-teman langsung pilih menu paling bawah yaitu phone clonenya disini ya klik phone clone dan selanjutnya checklist dan pilih setuju dan disini kita masuk di ini adalah telepon baru yang ini teman-teman pilih telepon baru dan pilih Android selanjutnya klik mengerti dan disini muncul tampilan seperti ini pilih saja saat aplikasi digunakan menu yang paling atas dan pilih lagi menu yang paling atas saat aplikasi digunakan dan klik izinkan teman-teman nah dan akan diarahkan ke tampilan kamera seperti ini oke langkah selanjutnya teman-teman siapkan HP bantuan HP apa saja nah disini saya sudah ada ada HP perhatikan teman-teman HP bantuan kalian harus juga terkoneksi dengan internet boleh menggunakan jaringan WiFi menggunakan hotspot atau menggunakan kartu SIM yang ada datanya oke selanjutnya di handphone bantuan teman-teman cari yang namanya playstore ya disini playstore selanjutnya setelah kalian masuk ke playstore kalian ketik di pencarian dan pilih atau tulis activity launcher oke teman-teman perhatikan disini saya sudah ketik activity launcher ini yang paling atas klik saja activity launcher dan teman-teman download atau install yang namanya apk activity launcher ini teman-teman ya di sini saya sudah menginstalnya ya sebelumnya di sini sudah ada keterangan terinstall nah disini tampilan activity loncernya seperti ini nah seperti ini teman-teman tampilannya paham ya selanjutnya teman-teman masuk ke playstore kembali selanjutnya setelah mendownload activity launcher teman-teman download aplikasi satu satu lagi yaitu esi share nah ini teman-teman esi share nah ini esi share langsung klik saja esi share dan teman-teman download yang esi share yang ini download yang ini ya perhatikan gambarnya yang ini teman-teman saya juga sudah mendownloadnya dan tampilan esi share nya seperti ini oke teman-teman selanjutnya kita langsung klik saja esi share nya karena saya sudah mendownloadnya nah selanjutnya disini ada keterangan lagi ada menu pilih aja phone clone dan teman-teman pilih ini adalah perangkat lama jadi menu yang atas pilih perangkat yang lama dan akan diarahkan ke tampilan barcode seperti ini oke sekarang kita scan barcode ini menggunakan HP yang terkunci email atau akun Google ini teman-teman oke kita scan ya karena di sini sudah masuk di tampilan kamera di handphone yang terkunci email atau akun dan kita scan barcode nya teman-teman oke jika sudah ter-scan barcode nya seperti ini oke nah sudah ter-scan dan sudah terhubung ya perhatikan sudah terhubung nah jika sudah terhubung seperti ini kita tunggu saja sampai ini selesai pengeklunan kita tunggu teman-teman Hai tunggu tidak lama ya teman-teman kita tunggu saja disini akan mengirim file dari handphone bantuan ini ke handphone yang terkunci email atau akun Google nya teman-teman kita tunggu saja tersambungnya sampai dengan selesai Hai tandanya kalau ini selesai yaitu ter-checklist semua nanti disini nah sudah ter-checklist semua teman-teman sekarang kita buang checklist yang tidak penting ya kita tinggalkan checklist yang aplikasi saja saya buang saja checklist yang tidak penting disini oke Hai saya akan buang semua terlebih dahulu teman-teman nah sudah terbuang semua cuma yang ada di aplikasi ya sekarang kita buang saja checklist di aplikasi nya terlebih dahulu dan selanjutnya teman-teman pilih di panah kesamping disini di tampilan aplikasi ada panah kesamping langsung klik saja panah kesampingnya dan teman-teman pilih yang di download tadi peluncuran aktivitas atau activity launcher activity launcher itu bahasa Inggrisnya teman-teman ketika sudah bahasa Indonesia yaitu namanya peluncuran aktivitas langsung checklist saja ya selanjutnya teman-teman langsung klik oke ya disini nah selanjutnya langsung klik berikutnya ya teman-teman perhatikan klik berikutnya klik berikutnya dan disini sudah ada keterangan mulai mengeklun atau pengeklunan langsung klik pengeklunan nah secara otomatis ini file akan terkirim ke sini teman-teman oke kita tunggu saja handphone sekarang akan mengirim data yang activity launcher tadi ya teman-teman ya oke kita tunggu disini teman-teman di handphone yang terkunci email atau akur unggul ada keterangan mengerti klik saja mengerti langsung klik izinkan nah disini sudah proses mengirim ya oke jika ada keterangan seperti ini ini artinya sudah selesai teman-teman sudah ada keterangan selesai dan disini pengeklunan juga ada keterangan selesai dan disini kita klik selesai saja dan handphone bantuan ini kita singkirkan terlebih terlebih dahulu sekarang kita fokus lagi ke handphone yang lupa email atau akun Google nya nah disini sudah ada keterangan pengeklunan sudah selesai artinya file itu sudah masuk ke sini sekarang kita pilih gambar jam di pojok kanan atas dan kita pilih aplikasi nah disini peluncuran aktivitasnya sudah masuk di handphone yang terkunci email atau akun Google nya sekarang kita klik buka dan langsung kita klik ok dan kita tunggu proses peluncuran aktivitasnya sedang berlangsung ya teman-teman dan kita tunggu sampai nanti masuk di tampilan menu peluncuran aktivitasnya dan sekali lagi teman-teman yang suka video ini di like dan yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe nya dan semoga video ini bisa membantu kalian ini caranya gratis tanpa menggunakan komputer oke sudah masuk di menu peluncuran aktivitas sekarang kita cari yang namanya faktori test yaitu huruf depannya F teman-teman nah disini faktori test sudah kita ketemukan klik saja satu kali faktori test selanjutnya teman-teman pilih huruf E yaitu dengan tulisan E generating test kita cari dulu oke masih B C D sudah D nah disini sudah kita masuk di E teman-teman e-negring test perhatikan teman-teman e-negring test langsung kalian sentuh saja e-negring test satu kali dan akan diarahkan ketampilan seperti ini teman-teman masuk di tampilan kolom nomor 3 ini nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, langsung klik saja kolom yang nomor 3 selanjutnya disini kita pilih back to home, ini ada keterangan back to home dan selanjutnya teman-teman pilih menu yang nomor 2 yaitu langsung sentuh satu kali saja secara otomatis handphone ini sudah bisa masuk ke tampilan menu tanpa terkunci email atau akun google lagi jadi teman-teman bisa buat email atau akun google yang baru, jadi wajib teman-teman kalian harus ingat setelah buat akun email atau akun google yang baru harus ingat dengan emailnya dan sandi emailnya, kalian bisa catat ya kalau buat email atau akun google biar kalian tidak lupa kembali jadi sewaktu-waktu kalau mau riset handphonenya, jadi kalian tidak kesulitan lagi untuk bypass akun email atau akun google nya nah disini handphone sudah tidak terkunci email atau akun google lagi jadi sudah seperti handphone baru oke teman-teman cukup mudah ya caranya seperti itu saja semoga video ini bermanfaat selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba